Sidang MK dengan mengundang menteri dilaksanakan tepat sebelum libur panjang lebaran pada Jumat 5 April 2024 lalu, mengundang menteri dalam sidang sengkata Pilpres di MK ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah. Dapun empat menteri yang diundang diantaranya, Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangda Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko B di MK Muhajir Effendi, Menteri Keuangan Menteri Usri Mulyani dan Menteri Sosial Mensostri Risma hari ini. Pada tahun 2009 di era Susilo Bambang Hidhoyono SBE, penurunan harga BBM dan pembagian PLT pernah dilakukan. Sebelum pemilihan umum, pada periode tersebut, BBM diturunkan sebanyak tiga kali dan SBE sendirilah yang mengumumkan. Berbeda halnya dengan SBE. Prosedur pemberian bantuan pada tahun 2024 ini justru terjadi dengan Presiden Jokowi Dodo Jokowi yang turun langsung tanpa melalui personel lapangan yang diketahui bahwa Presiden Jokowi memiliki punya hubungan kekeluarga dengan Gibran Raka Buming Raka selaku calon wakil Presiden Cawapres. Beberapa Menteri Jokowi juga langsung menyalurkan bansas, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartato dan Menteri Perdagangan Sulkifli Hasan. Padahal, keduanya adalah Ketua Partai dan berasosiasi dengan pasangan Prabowo Gibran. Dari sisi MK, sidang yang terjadi tahun ini tergolong cukup ofisif. Ferry menjelaskan bahwa persidangan dilakukan tidak sampai larut malam dan itu merupakan bagian penting untuk memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Jadi, para pencari keadilan tidak lagi dipaksa hingga sidang berlarut-larut, meluahkan sehingga substansi tidak tergali dengan baik. Situasi persidangan MK tahun 2024 ini juga berbeda halnya dengan tahun 2014 dan tahun 2019 yakni didorong oleh satu pemohon. Namun begatan kali ini, terdapat dua pemohon sekaligus melawan satu paslon lainnya. Sebagai catatan, pada sidang sengketa Pilpres tahun 2019 di MK sempat berlangsung hingga dini hari, sidang yang digelar pada 19 Juni tahun 2019 dengan mendatangkan saksi berlangsung dari pagi pukul 9 WIB hingga dini hari lebih dari jam 0 WIB.